Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dengan Anggara Putri Tania jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube guru official 86 terima kasih di 2023 di dalam perihal perekonomian akan terjadi penurunan yang lumayan yang mengakibatkan krisis keuangan atau moneter maka dari itu kita harus waspada dari sekarang kalau yang mempunyai aset harus kita pertahankan jangan sampai dijual di tahun 2023 karena kalau sampai terjual itu akan susah lagi belinya atau akan susah lagi kita mempunyai aset tersebut di dalam keuangan negara di 2023 pun juga hancur kalau menurut saya akan kacau banyak sekali rakyat yang menjadi korban dengan keserakahan-keserakahan para petinggi yang mengakibatkan bahan pangan akan serba naik saya lihat akan terjadi perubahan iklim cuaca yang mengakibatkan banyaknya sekali kekeringan yang luar biasa di beberapa wilayah nah waspada di 2023 akan adanya kekeringan di beberapa wilayah akan terjadi perubahan iklim cuaca yang mengakibatkan banyaknya sekali kekeringan yang luar biasa di beberapa wilayah di tahun 2023 itu semua bahan pangan akan susah dan juga akan serba naik semuanya serba mahal karena kalau yang saya lihat kesempatan kesempatan untuk mengumpulkan uang untuk persiapan pilpres nah untuk dalam perihal keamanan di 2023 yang saya lihat akan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang merajalela banyak orang yang merampok banyak orang yang membegal mungkin lebih banyak daripada kasus sebelumnya karena 2023 itu akan sangat sulit sekali untuk mencari uang jangankan pengusaha besar orang menengah sampai orang di bawah itu akan sulit karena krisis ekonomi di 2023 ini sangat menyulitkan dan menyengsarakan rakyat dan nanti akan muncul salah satu teknologi yang canggih yang bisa membuat siapapun orang yang masuk ke dalam teknologi itu menjadi sakit atau kehilangan kesadarannya teknologi itu dibuat oleh Amerika yang akan muncul pasaran di Indonesia nah nanti akan banyak anak-anak dari mulai usia 7 tahun remaja sampai dewasa yang senang dengan teknologi tersebut tetapi teknologi tersebut itu bisa mengakibatkan orang menjadi sakit atau gila hilang akal sehatnya dari sekarang kita harus waspada untuk masalah penyakit mungkin tidak ada yang begitu parah ya yang parah itu hanyalah perihal perekonomian dan kekeringan di beberapa wilayah untuk keamanan dalam 2023 di negara ini pun juga sedikit akan ada kericuhan karena akibat dari adu domba dan pitnah politik nah di 2023 juga sentan ya dengan bencana alam yaitu gempa bumi letusan gunung merapi dan juga perubahan cuaca ekstrim panas dan juga kekeringan untuk masalah pemerintahan di 2023 yang saya lihat akan semakin kacau sampai ke awal Januari 2024 bahkan di 2023 itu adalah puncak ujung tanduk pemerintahan kedepannya akan baik atau buruk kalau yang saya lihat di 2023 akan hancur banyaknya kekeliruan dan gagalnya dalam memerintah itu kesananya pun juga akan terus gagal tapi kalau di 2023 bisa terkendali insyaallah tidak akan terlalu patal ke depannya akan bisa terhandle dan teratasi karena menjelang pil pres di 2023 ini akan banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab banyak orang yang korupsi di 2023 bahkan orang baik yang disebut dengan tokoh akan ikut tercidup juga karena dengan keserakahannya terbawa arus oleh lingkungan karena yang maunya enak sendiri tanpa harus bekerja keras di pilpres ini akan banyak disalahgunakan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan dari golongan petinggi dari golongan masyarakat tengah sampai masyarakat bawah banyak yang melakukan itu karena dengan adanya krisis ekonomi makanya diurusan pilpres ini akan dijadikan ajang perebutan pencarian harta atau rejeki yang haram dan dari sekarang kita harus bisa mewas diri harus bisa waspada jangan pernah terayu oleh rayuan setan atau hal-hal yang kotor yang akan kita hadapi kita harus berpasrah diri kepada Allah memohon bermunajat kepada Allah untuk bisa diberikan milik rejeki yang halal manfaat dan barokah di 2023 agar senantiasa Allah meridui dan memberikan rejeki untuk kita sekeluarga dan bisa bermanfaat juga rejeki kita untuk orang yang banyak untuk orang yang membutuhkan terhusus dua di 2023 juga masih seputar transportasi udara itu harus waspada karena yang saya lihat di pertengahan 2023 cuaca ekstrim akan sangat tidak bersahabat di bagian kutub utara jadi waspada juga untuk transportasi udara untuk transportasi laut kelihatannya ada sedikit gelombang badaya di perairan Indonesia khususnya di selatan sedikit bocoran atau gambaran di prediksi 2023 cukup sekian insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi yang lainnya untuk semua menonton channel ini boleh percaya atau tidak dengan apa yang saya ucapkan semua tetap kita kembali hakikat kepada Allah SWT semoga yang baik-baiknya terjadi dan semoga yang buruk-buruknya tidak terjadi kita pasrahkan semuanya kepada Allah tetapi kalau misalkan sudah dikasih gambaran seperti ini kita sesama muslim harus saling mengingatkan dan harus bisa menjaga diri dengan baik dan menjaga keluarga terdekat kita saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati